. Para pemuda di Kota Bandar Lampung antusias mengikuti kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kegiatan yang digelar oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Lampung. Budiman AS itu bertempat di Jalan Mangga, Gang Mangga 5, Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Minggu siang, tanggal 20 Februari tahun 2022, Budiman yang juga Ketua Partai Demokrat Kota Bandar Lampung itu menghadirkan dua pemateri berlatar belakang akademisi. Pemateri pertama bernama Sudarto, Sekretaris Pramuka Kota Bandar Lampung dan Budi Harjo dosen Fisip Unila. Budiman mengatakan, Pancasila merupakan fondasi bangsa yang harus ditanamkan dalam dada anak bangsa. Para pemuda penerus bangsa juga harus mengetahui sejarah kemerdekaan, sehingga mereka punya semangat juang yang tinggi. Itulah beberapa tujuan digelarnya sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan oleh para wakil rakyat di daerah pemilihannya masing-masing. Kedamaian itu begitu antusiasnya, baik kaulah muda maupun generasi yang disini. Hadir disini mengikut secara sesama kegiatan yang Pancasila, yang menjadi program tetap DPD. Mudah-mudahan ini, acara hari ini bisa membangkitkan ingatan para pemuda, pemudi, semua peserta yang ada di sini, bahwa pemeriksaan kita itu bukan dikasih dengan hadiah, tapi melalui perjuangan. Nah, mudah-mudahan ini coba kebetulan dari khususnya kalau muda, sebagai pemuda masyarakat bangsa yang mempunyai kemungkinan, itu mempunyai bidang hari ini. Yang menarik lagi adalah, mereka juga bisa mengkampanyikan hasil-hasil daripada acara hari ini. Nah, ini kan tentu tidak cukup dengan kita saja, kalau perlu masyarakat menyampaikan kepada tetangganya, keluarga yang datang Pancasila dan wawasan kebangsaan. Akhirnya, hari ini saya merasa bangga ya dengan masyarakat ini begitu antusiasi. Pancasila dan wawasan kebangsaan. Pentingnya untuk menggantikan kemungkinan ideologi Pancasila, supaya perusahaan itu tidak tergeser dengan perusahaan bahasa lain. Wawasan kebahasaan itu adalah, sebagaimana saya sampaikan sebelum, memiliki, merasa memiliki, 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 merawat, memelihara bilah negara. Tadi saya sampaikannya bahwa kita ini sebagai bangsa, terutama kelompok milenial ya, ini kan kita diganggu oleh adanya budaya luar, ada gen, dan segala macam. Sehingga kelompok milenial ini kan akhirnya tidak memiliki pengetahuan, apalagi kemahaman dan kepedulian. Nah, makanya kegiatan ini sangat penting, agar generasi muda, generasi muda itu, ya juga ikut memikirkan masa depan bangsanya, karena masa depan bangsanya kan di tangan mereka. Nah, kalau anak mudanya nggak ngerti Pancasila, nggak punya nasionalisme, ini kan bisa kacau ini. Jadi saya kira agenda yang disampaikan, agenda yang dibuat oleh Pak Budimani, saya kira ya, patut diapresiasi. Karena menyiapkan generasi muda kita, supaya mereka kenal dengan rumahnya. Jangan sampai dia nggak kenal rumahnya, identitasnya. Iya kan? Itu saya kira. Kegiatan mengedepankan protokol air kesehatan, peserta yang hadir wajib mengenakan masker, dan menjaga jarak tempat duduk. Panitia juga telah menyediakan alat pengukur suhu tubuh The Hand Sanitizer untuk peserta.